Dua bandar narkoba dibekuk abarat Polresta Padang di kawasan wisata pantai air manis. Dari tangan tersangka diamankan 22 butir pil ekstasi dan 3 paket sabu yang sempat dibuang. Dua orang bandar narkoba di Ringku Satres Narkoba Polresta Padang di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Bandar narkoba berinisial IHA dan R ini ditangkap saat akan melakukan transaksi sabu di wilayah pantai air manis. Saat ditangkap, IHA dan R terus mengelak dan berusaha melakukan perlawanan kepada aparat yang bertugas. Kedua orang bandar narkoba ini akhirnya tak dapat berkutik setelah polisi berhasil menemukan satu paket sabu dan dua butir pil ekstasi yang sempat dibuang oleh pelaku. Kedua orang pelaku kemudian digiring ke rumahnya, guna menemukan barang bukti lainnya. Penangkapan bandar narkoba ini berhasil dilakukan berkat laporan dari masyarakat setempat yang resah dengan ulah IHA dan R yang kerap melakukan transaksi dan pesta narkoba di daerah tersebut. Bersama barang bukti, kedua orang tersangka langsung digelandang ke Mapolresta Padang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dua orang tersangka dengan inisiat IHA dan juga R yang diamankan di kawasan pantai R Manis, Kecamatan Padang Selatan. Dan ketika diamankan, tersangka sempat mencoba membuang barang bukti namun petugas berhasil menemukannya di bawah mobil milik tersangka yaitu sejumlah dua paket, dua butir ekstasi berwarna hijau. Kemudian dilakukan pengembangan menuju rumah tersangka dan petugas kembali menemukan dua puluh butir ekstasi berwarna hijau serta dua paket sedang didugaan narkotik jenis sabu. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara atau hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan.